Hai Assalamualaikum Hai semuanya jumpa lagi di Mama Risa aska channel kali ini saya akan membuat tepung ayam goreng ala KFC ya ini untuk tepungnya ini dia tahan lama ya kancinya ini hingga lebih dari majem loh ya kita lihat bahan-bahan apa aja yang perlu kalian persiapkan di sini tentu bahan utamanya ini ada ayam ya sekitar kurang lebih 1 kg atau ada 8 potong ayam ini bebas mau paha mau dada pokoknya terserah kalian terus ada tepung terigu nanti di sini saya menggunakan sekitar 450 gram ini diusahakan untuk tepungnya ini protein tinggi ya agar dia nanti untuk tepungnya ini tahan lama untuk kerenyahannya ya dibandingin dengan tepung-tempung yang biasa atau tepung yang protein sedang terus ada tepung mezena nanti bisa menggunakan 150 gram satu buah butir telur ada satu sendok kebaking soda 250 ml air nah lalu tap pertamanya ini saya akan memarinasi atau merendam ayamnya ini ya agar dia bumbunya lebih menyerap di sini saya menggunakan ada ini saya menggunakan bawang putih bubuk ya kalau kalian rumah tidak ada bawang putih bubuk kalian bisa menggunakan sekitar dapat siung bawang putih lalu terus ada lada bubuk ini sekitar satu sendok makan ini untuk bawang putih bubuknya ini sekitar dua sendok makan ya lalu ada garam satu sendok teh ada kaldu bubuk ini sekitar satu sendok makan ini tap pertamanya saya akan merendam ayamnya terlebih dahulu ya dan ini bahan-bahan untuk merendam ayamnya ya langsung aja saya akan masukkan ini bawang putih bubuk bubuk lada bubuk ini saya rendam sehari semalam atau semalaman aja agar lebih menyerap tapi kalau kalian mau 3-5 jam boleh tapi kalau ayam yang sudah direndam semalaman itu rasanya tentunya lebih gori ya bisa langsung aja saya akan aduh seperti ini pokoknya enak banget ya untuk bum apa ayam tepung alat KFC ini kita campur rata oke seperti ini ya ini saya akan diamkan di kulkas terlebih dahulu ya untuk bahan pelapisnya di sini saya menggunakan ya tepung terigo chakra protein tinggi usahakan kalau terus yang protein tinggi ya agar nanti hasil renyahnya ayam tepungnya ini lebih lama ini sekitar 450 gram nanti ada tepung maizena ini saya semuanya aja 150 gram ada lada ya lada bubuk ada satu sendok teh garam satu bungkus kaldu bubuk ada telur ada satu sendok teh nanti saya baking soda dan nanti ada air es ini sebanyak 250 miliar langsung aja kita buat ya tepung kapisnya ini saya akan masukkan dulu ini kaldu bubuk ya garam terus lalu ini kita semuakan saja ya biar lebih terasa lalu saya akan aduk aja setelah bahan pelapisnya tercampur semua ya ini tadi ada tepung terigu ada tepung maizena ada kaldu bubuk garam serta lada bubuk ya lalu untuk bahan cairnya ini saya akan ambil sekitar lima sendok makan lalu saya akan kasih air es ya tadi yang sebanyak 250 mili dan saya akan ini untuk bahan cairnya ya lalu langsung aja saya akan masukkan soda kuenya ya sekitar satu sendok teh tapi jangan terlalu munjung ya peres aja itu lalu ini langsung aja saya akan aduk ya untuk bahan cairnya seperti ini sudah tercampur rata seperti ini untuk bahan cairnya ya Nah ini langsung aja untuk yang tadi telurnya saya akan sisihkan terlebih dahulu ya nah ini ada ayam yang sudah semalam saya rendam dengan bumbu ya atau merinasi dengan bumbu seperti ini ini ada telur tadi satu butir saya akan cocok pas jangan lupa kita untuk punya kurangnya kita panaskan terlebih dahulu ya ini ini akan saya campur ke ayamnya ya ini lalu kita aduk rata setelah tercampur rata seperti ini ya lalu saatnya kita proses menggorengnya setelah seperti ini langsung aja ya saya akan masak di sepak menggoreng panci seperti ini agar ayamnya terendam semua ya ini tahapnya ayam sudah kita tadi ini kita masukkan ke tepung kering ya seperti ini kita celupkan ke tepung basah saya menggunakan tangan ya pastikan ini tangan kita bersih seperti ini lalu saya akan gulingkan lagi tepung kering seperti ini aja ini saya kira-kira dua kali ini ya dua kali hapis seperti ini pokoknya mau tiga kali juga boleh oke seperti ini langsung kita celupkan lagi kita pijit-pijit dulu sebentar tekan agar dia masuk ya seperti ini langsung aja kita ketuk-ketuk seperti ini kita goreng kita klik ini kita jelupkan lagi kita baluri lagi kita jelupkan lagi kalau kalian mau lebih tebal tepungnya bisa ya kita tiga kali Hai lokinnya ini goreng Hai apa lagi lagi ini lapis keringnya lupa lagi eh lagi ini kan ya ini oke kita masak hingga ya berubah ya warna kecoklatan ya kita lihat ya aduh itu stripping banget ya itu cantik ya ini setelah agak panas ini kita kecilkan apinya ya jangan terlalu kecil pokoknya kita mainkan api aja biar dia matangnya lebih rata untuk dagingnya usahakan ini untuk proses menggorengan pastikan minyaknya terendam semua ya setelah dia berubah warna ya atau kecoklatan ini saya gunakan api tidak terlalu besar apinya masuk apinya saya akal api-api-api ya cantik ya jadi aku ribau banget ya stripping banget ini besar banget stripping banget ya lalu saya akan lanjutkan nih yang keduanya ayamnya seperti yang pertama tadi ya ini kita ke tepung kering dulu lapis yang kering lalu ke yang basah ya ini kita jalurkan lagi ke yang kering kita pijit-pijit sedikit agar dihasilkan keting agar dihasilkan keting ya ini oke kita kibas-kibaskan nanti kita masukkan lagi kita masukkan lagi kita pukung kering lagi kita colupkan lagi kita pukung kering oke kita pijit-pijit sedikit biar dia masuk ya tidak ada plating langsung ya ribu oke kita kibaskan oke seperti ya oke untuk keadaan yang keduanya ya yang keduanya langsung aja saya akan angkat ini ribu banget kan ribu banget tuh keduanya ini jadinya besar ya tadi ayamnya kan tidak begitu besar ya tuh ini saya akan angkat ini gede-gede banget ya kemudian nyantrak ya oke ini ya dan ini hasilnya tuh seperti ini ya tuh keriting banget dia keribu ya pokoknya ini kalian harus coba di rumah saya akan lihat dalamnya ya ini tuh dia keriting banget tuh ini crispy dia kalau menggunakan protein tinggi ya hasilnya akan crispy seperti ini saya akan keripiknya saya akan coba ya bismillah hmm renyah banget ya tuh saya akan lihat yang pahaknya ya lihat dalamnya ini saya tadi masih panas banget ya tuh dalamnya juga juicy tuh masih panas ya tuh seperti ini ya merata tuh ini masih panas banget tuh empuk dia ya tuh dalamnya matang sempurna pokoknya ini keribu dan untuk crispy ini tahan lama banget ya cocok banget sebaikan ide jualan untuk ayam goreng tepung ala KFC oke apabila suka resep dan videonya jangan lupa untuk tekan like komen share dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya